Terima kasih, Kak Reh. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Yud. Selamat malam, Yud. Kita mau share screennya. Sudah bisa lihat? Bisa. Jadi, malam ini kita mau belajar tentang Great Honor atau suatu kehormatan. Ini pembukaannya, kita baca ayat pertama kita, ada di Matius 11 ayat 25. Boleh, Kak Reh, baca? Terserah bahasa Inggris atau Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Pada waktu itu, berkatalah, Yesus, aku kepadamu, Bapak, Tuhan, langit, dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi, yang engkau nyatakan kepada orang kecil. Oke. Kak Reh, jadi apa yang kita dapat dari ayat ini, Kak? Jadi, ini kata-kata Yesus kepada Bapak dalam doa, bahwa ada yang tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi di saat yang sama ada yang dinyatakan kepada orang kecil. Oke. Jadi, di sini kita udah kasih deponya warna. Jadi, hal yang disembunyikan dan dinyatakan itu kita kasih warna kuning. Lalu, di sini ada berapa kategori orang, Kak Reh? Ada dua. Ada dua. Apa itu, Kak? Yang wise dan yang prudent, dan yang bukan wise dan prudent, atau orang kecil? Ada dua kategori orang, yang pertama itu wise dan prudent, yang kedua babes. Lalu, ada apa lagi di sini? Ada yang disembunyikan, ada yang dinyatakan, kita dibuka. Ada hal yang disembunyikan dari wise dan prudent, tetapi dinyatakan kepada babes. Nah, kita mau tanya, yang di modo ending, Kak Gita. Halo, Kak? Kak? Iya, yuk. Kalau Kak Gita misalnya belum pernah belajar kebenaran, Kak Gita pilih mana kategori orang yang ada di sini? Pilih jadi wise dan prudent, atau jadi babes? Oh, belum tahu kebenaran ya, yuk. Anggap enggak tahu apa-apa gitu, baru baca ayat ini, tapi enggak tahu apa-apa gitu. Oh, babes ya, yuk. Kalau enggak tahu. Oh, Kak Gita maunya jadi babes gitu ya. Oh, maunya sih, wise. Iya, kita kalau misalnya, kita orang dunia, ibaratnya kita orang dunia yang enggak tahu apa-apa. Pasti kalau kita baca ayat ini, lalu kita lihat ada dua kategori orang, pasti kita maunya jadi wise and prudent kan ya? Karena enggak ada pasti yang mau jadi orang kecil, karena orang kecil itu kayak orang yang enggak terpandang gitu. Tapi kita mau lihat bagaimana karakteristik Kedua orang, kedua kategori orang tersebut. Dan kita juga mau cari tahu apa yang tersembunyi dan dinyatakan. Kita buka kutipan selanjutnya. Kita buka ayat ini. Boleh, Kak Rey. Halo, Kak. Ya, yuk. Kak Rey yang R.I. Oh, sorry, yuk ya, sorry, sorry. Iya. Halo, yuk. Halo, Kak. Boleh baca? Yang 1 Korintus 1 et 19. Halo, boleh dengar? Bisa, Kak. 1 Korintus 1 et 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyiapkan. Terima kasih, Kak Rey. Jadi, di sini, For it is written, I will destroy. Atau aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang wise. Dan akan melenyapkan, kalau di sini, pengertian. Pengertian orang-orang yang pandai. Lalu, ada pertanyaan. Kenapa mau dinasakan dan dilenyapkan? Boleh ada pertanyaan seperti itu? Iya, boleh. Oke. Lalu, kita baca ketip ayat selanjutnya. Boleh L.T. di mode ending, boleh baca. Halo, boleh. Iya, L.T. Bisa. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah mempercayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malah, miskin, luka, dan cahaya. L.T. Terima kasih. L.T. Kalau misalnya kita mau jawab pertanyaan yang ini, dari ayat ini, jadi, apa alasannya mereka mau dibinasakan dan dilenyapkan, L.T.? Karena dia bilang, dia kaya. Karena dia kaya. Lalu, dan tidak kekurangan apa-apa gitu. Dan tidak kekurangan apa-apa. Dan kita telah mempercayakan diri. Merasa tidak kekurangan apa-apa. Padahal mereka apa, L.T.? Mereka melarat, malang, iskin, buta, dan pelanjang. di sini kalau kita baca, jadi, kita tidak boleh ya merasa kaya, telah memperkayakan diri, atau merasa tidak kekurangan apa-apa. Padahal, kita ini, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. jadi, parah banget gak ini kondisi kalau ada sampai seseorang yang dia seperti mengaku-ngaku ya. Padahal itu bukan dirinya. gitu. Halo? Betul, L.T. Betul, Iyut. Iya, Kak. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau bisa ikuti semuanya. Halo, Iyut. Jadi, mereka mau divinasakan, dilenyapkan, karena mereka, ini ya, mereka gak sadar kondisi mereka yang buruk ya, Iyut ya. Iya, Kak. Jadi, mereka gak gak sadar diri gitu. Bisa ikuti semuanya. Puji Tuhan, bisa, Iyut. Oke, puji Tuhan. Kita, ya, kalau begitu. kita baca kutipan setelah ini, kutipan selanjutnya, di G.W. Udah sejata kutip satu. Kak Lydia, boleh baca? Boleh Iyut, G.W. ini ya. Oke, gospel workers, we must not for a moment think that there is no more light, no more to be given us. Jadi, kita jangan, ya, bahwa, gak ada lagi ya, terang yang mau diberikan kepada kita ya. Terus dibilang, we are in danger of we are in danger of becoming careless upon the new light upon the new light that God may send. Iyut. 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 kalau gak ada lagi terang buat kita atau tidak ada, kita gak boleh merasa cukup dengan kebenaran yang kita punya gitu, sehingga kita mikir. iya, betul, Iyut. Halo? Putus-putus ya, Iyut? Oh, kita udah punya semua kebenaran. Gak Iyut putus-putus atau cuman kita ya? bener-bener apa-apa? Agak putus-putus, Lid. Enggak ya, Cik? Agak putus-putus, Lid, memang ya. Oh, iya, iya, oke, kita pikirnya cukup kita disini yang putus-putus, Iyut, ya suaranya. Halo, Iyut, bisa dengar? Bisa, Kak. Halo, sudah boleh? Oh, sekarang so bisa, Iyut. Tadi putus-putus, ada yang terjadi. Oke, kita ulang ya. Kita tidak boleh sesaat kalau kita berpikir gak ada terang lagi buat kita, gak ada lagi kebenaran yang bisa diberikan kepada kita. Jadi, kita gak boleh merasa cukup dengan kebenaran yang kita punya gitu. Bener gak, Kak? Iya, betul, betul, iya, betul. Jadi, kita gak boleh mengerasa atau berpikir, kita udah punya semua kebenaran itu, jadi, kita gak butuh kebenaran lagi, karena kita udah punya semuanya gitu. Di sini dibilang, kita dalam bahaya, we are in danger of becoming careless. Kita dalam bahaya kalau kita ceroboh atau berpikir seperti itu. oleh ketidak kepedulian kita, kita jadi hilang mengenai pengudusan kuasa kebenaran itu. Jadi, karena kita ceroboh atau kita careless, kita jadi kehilangan kekuatan kuasa kebenaran itu. Dan, karena kita berpikir kita kaya dan telah memperkayakan diri dan gak perlu apa-apa lagi, ini kita bahaya banget. Gak boleh kita ada di posisi ini. Kita harus berpegang teguh kepada kebenaran yang kita sudah punya. Tapi, kita juga gak boleh melihat dengan curiga atau suspicion itu curiga ya, Kak Emily. iya, kayak begitu. Kita gak boleh curiga kalau udah terang lagi yang Tuhan mau kasih ke kita. Bisa ikuti semuanya? Bisa, Dek. Oke, kita baca kutipan selanjutnya lagi. Boleh di modo ini gak ada Kak Lali. Halo, modo ini. Kak Lali ada kewawah baru udah turun. Oh, boleh. Oke, atas. Cece Gidi? Halo, Cece. Boleh. Boleh baca, Cece. Tenang hati. Juru Selamat kita bersuka cita bahwa Allah telah menyembunyikan hal-hal yang bersemputan dengan kekekalan dari yang bijak dan bijaksana dan telah mengungkapkan kepada yang pandai dan bijaksana dan telah mengungkapkannya kepada orang-orang kecil dalam pengetahuan. Semua orang duniawi yang datang kepada Kristus sebagai orang miskin, sebagai orang berdosa, akan menjadi bijak bagi keselamatan. Tetapi mereka yang datang sebagai orang-orang terhormat, memuji kebijaksanaan mereka sendiri akan gagal menerima cahaya pengetahuan yang dapat diberikan oleh diri. Yang dapat diberikan oleh dirinya sendiri. Sebelumnya kita translate ini, kalau enggak ada bahasa Indonesia yang kita taruh di judul, kita translate pakai Google Translate. Jadi, kalau kata-katanya ada yang kurang pas, boleh disesuaikan. Oke, enggak apa-apa. Jadi, Cece, di sini kita lihat apa. Jodoh Selamat kita bersuka cita bahwa ada apa ini, Ce? Ada ini ya, yang tersembunyi ya. Iya, bahwa Tuhan menyembunyikan hal-hal kekal ya. Iya, hal-hal yang bersangkutan dan kekalan dari wise and prudent dan telah diungkapkan kepada orang-orang kecil yang dalam pengetahuan. Semua orang duniawi yang datang kepada Kristus sebagai orang miskin, lost sinners, ini sebagai orang berdosa, lalu lost, jadi sudah orang berdosa, lalu dia merasa hilang, gitu. mereka akan wise, will become wise unto salvation. Kayak, mereka mungkin bisa selamat, gitu. Kayak, bukan gak mungkin kalau mereka gak bakal selamat, karena mereka merasa miskin, lost sinners, sehingga mereka bisa selamat, gitu. tetapi orang-orang yang datang sebagai orang-orang yang terhormat, memuji kebijaksanaan mereka sendiri, akan gagal menerima terang dan pengetahuan yang sebenarnya Tuhan itu bisa berikan ke mereka. Jadi, Kak, kalau kita ingat tadi yang kutipan atau ayat pertama, ada tiga warna juga kan, Kak? Oh, iya, itu. Ada warna kuning, warna ungu, dan warna biru. Dan ini adalah hal-hal yang Tuhan hit, Tuhan sembunyikan dari wise and prudent tetapi diungkapkan kepada orang-orang kecil. Dan di sini kita juga dapat karakter mereka itu seperti apa. Yang wise and prudent, kita lihat yang warna ungu di sini, mereka itu yang datang sebagai orang-orang terhormat memuji kebijaksanaan mereka sendiri sehingga mereka gagal buat terima terang yang sebenarnya mereka bisa terima dari Tuhan. Tetapi orang-orang kecil itu mereka orang-orang duniawi tetapi mereka datang dengan merasa miskin dan merasa berdosa bisa boleh begitu. Halo? Halo? Iya? Iya, Citi? Makan tadi yang mau ngomong siapa? Halo? Oh. Enggak, Cih. Tadi Cih-Cih yang ngomong. Oh, ada satu orang tadi kayaknya. Halo, siapa ya? Kalau mau ngomong duluan. Oke, kita dulu ya. Jadi, maksudnya di sini kalau kita datang ke Tuhan, kita merasa diri kita pintar, tahu-tahu ini, tahu itu, itu akan gagal ya. Tapi kalau kita selalu rendah hati ya, mau diajar Tuhan, itu semakin apa kita, walaupun kita punya bertambah-tahang, bertambah Tuhan punya, bertambah-tambah terang yang Tuhan kasih, tapi kita akan terus bijaksana ya, dalam keselamatan. Tapi kalau kita sudah merasa diri kita, wah, kita bisa ini, kita tahu ini, kita tahu itu. Ya, jadi ini memang hal-hal yang kita harus berjaga-jaga supaya nggak jadi seperti ini ya. Iya, Kak, betul sekali. Terima kasih, Cece. Lalu, kita baca kutipan selanjutnya di Evangelism 333.2 Kak Bobby, halo, Kak. Halo, Kak Bobby, boleh baca? Oke. Kita baca ya. Iya, Kak. Oke. Juru Selamat kita bersuka cita dalam roh dan mempersembahkan rasa syukur kepada Tuhan, kepada Bapak, bagaimana dia thought, thought, tunggu ya, thought, mengajar atau berpikir nih ya? kalau thought ini lebih ke berpikir gitu. Oh, ya betul, berpikir, berpikir. Bagaimana dia berpikir bagaimana bernilainya akan kebenaran, nilainya akan kebenaran. Melalui, eh, sorry, meskipun, meskipun tersembunyi daripada orang yang bijak dan orang yang terdidik. Is revealed itu dinyatakan kepada orang-orang yang kecil. Mereka yang menyadari kelemahan mereka dan merasa akan kebergantungan mereka kepada Tuhan. terima kasih, Kak. Jadi, di sini kita dapat apalagi ada warna kuning, warna ungu, dan warna biru lagi. Jadi, hal-hal yang bersangkutan dengan kekekalan itu yaitu nilai-nilai kebenaran atau gimana berharganya kebenaran itu. Dan itu disembunyikan dari wise and prudent dan dinyatakan kepada babes. Dan di sini babes dikasih tahu mereka yang menyadari kelemahan mereka dan merasa sangat bergantung kepada Tuhan. Jadi, di sini kita dapat lagi karakter dua orang itu. Tapi di sini, oh, kita di sini dapat karakter yang babes. Lalu kita baca kutipan selanjutnya untuk tahu lagi gimana karakter mereka. Mereka Halo, Papa? Ya. Papa, boleh baca? kebenaran yang terus bunyi dari orang pandai dan divaksana dilungkapkan pada orang kecil. Keindahan dan berharganya kebenaran yang tidak diperhatikan oleh orang-orang duniawi terus menerus bagi mereka yang memiliki kepercayaan dan sifat tanah-tanahan untuk mengetahui dan melakukan kebenaran. Terima kasih. jadi di sini kita dapat lagi kebenaran-kebenaran yang tersembunyi lagi dari wise and prudent dan dinyatakan kepada babes. Apa itu yang tersembunyi dan dinyatakan? Yaitu the beauty and preciousness of truth yaitu keindahan dan betapa berharganya kebenaran itu yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang-orang di dunia tetapi secara terus-menerus kayak diungkapkan gitu diungkapkan kepada mereka yang punya kepercayaan dan sifat kekanak-kanakan untuk tahu untuk mau tahu dan untuk melakukan kehendak Bapak. Jadi di sini kita dapat lagi karakteristik wise and prudent dan babes tapi di sini lebih jelasnya dan di sini ada apa? Yang babes itu mereka mau tahu dan melakukan kehendak Bapak. Ada yang tahu kehendak Bapak itu dimana ayatnya dan apa itu kehendak Bapak? satu salah Seneca dua dan empat eh ini kak Bapak iya Kak Lid benar The Will of God apa itu ini pembukaannya sebenarnya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan yang akan masuk ke dalam surga tetapi mereka yang do it the will of my father which is in him tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang disuri apa itu kehendaknya? for it is the will of God yaitu sanctification atau pengobosan jadi dari sini yang dari tadi kita sudah bahas ada wise and prudent dan hal yang tersembunyi dan dinyatakan kita mau bikin conclusionnya dulu yang pertama wise and prudent gimana itu karakter wise and prudent berdasarkan yang tadi sudah kita baca boleh adikasi pendapat gimana karakternya merasa kaya merasa diri kaya merasa diri kaya lalu apa lagi dari yang lain juga boleh merasa diri kaya merasa terhormat merasa tidak membutuhkan terang merasa terhormat punya kebijaksanaan merasa cukup begitu dengan apa yang mereka punya yang lain boleh jawab halo iut apa namanya cukup dengan apa yang mereka punya ini dalam hal kebenaran mereka merasa saya sudah mengerti ini saya sudah mengerti mereka merasa tidak perlu belajar lagi ini lebih karah kalau mau ke spiritual selain dalam hal-hal dunia ini juga bisa dikategorikan kepada orang-orang yang merasa dirinya sudah tidak perlu belajar lagi sudah tahu tidak perlu tidak perlu lagi jadi ini tidak cahit lagi jadi ada yang bagus sekali mereka tidak punya orang-orang yang tidak percaya dan tidak seperti anak-anak yang mau tahu dan mau melakukan penyak bapak itu dibilang mantep banget itu aduh iya itu dia dengan kemudian yang mereka lalu iya makasih iya itu tambah iya cik lalu kita tambahin juga tidak merasa diri cukup tidak menyadari kondisi mereka iya terima kasih LT tidak 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 apa LT boleh ulang tidak menyadari kondisi mereka tidak menyadari kondisi mereka lalu kita mau tambahin tadi mereka careless benar enggak ya betul careless 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 itu seperti ceroboh atau cuek gitu ya enggak peduli iya betul mereka ceroboh lalu kita juga ada mereka memuji kebijaksanaan mereka sendiri memuji diri padahal sebenarnya mereka apa miskin butat dan telanjang ini mereka ini enggak bergantung sama Tuhan juga ya oh iya betul sehingga mereka tadi ada kutipannya mereka gagal untuk terima terang yang padahal Tuhan bisa kasih ke mereka betul enggak sih ya jadi ini conclusion yang dari tadi sudah kita dapat tentang karakteristiknya wise and prudent sekarang kita karakteristiknya Bates gimana itu karakteristiknya Bates ada yang boleh kasih pendapat merasa miskin ya merasa dirinya miskin yang pasti akan merasa kalau dirinya lemah menyadari kelemahannya gitu ya iya betul jadi merasa dirinya lemah enggak berdaya sehingga selalu bergantung sama Tuhan ada lagi ada coba iya kak boleh karena justru malah kepada Bates ini keindahan berharga dibukakan kepada mereka keindahan firman Tuhan yang berharga dibukakan kepada mereka mantap ya Tuhan dia pilih orang-orang yang lemah dan orang-orang yang lemah disitulah kepada mereka keindahan firman Tuhan dibuka ya jadi kekuatan terima kasih kak Uwi ada lagi tambahkan kalau tidak ada kita mau tambahin mereka memiliki sifat kekanakan kekanakan untuk untuk apa kepercayaan 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 untuk mengetahui kehendak Tuhan ya betul kasih maaf untuk mengetahui dan melakukan kehendak berarti berarti mereka karena kita tahu kehendak Bapak disini pengkudusanmu jadi mereka itu mau berusaha untuk apa kudus boleh boleh seperti ini oke lalu hal-hal sekarang kita mau conclusion sebenarnya hal-hal yang ini kan dari wise and prudent tetapi dinyat apa itu ada yang boleh kasih pendapat kebenaran masakin kebenaran itu kebenaran keindahan firman Tuhan oke keindahan firman Tuhan kalau kita dari awal tadi itu awalnya itu things of eternal interest boleh lalu kita lihat tadi kan apa itu of eternal interest yaitu yang kedua tadi kita dapat the value of truth itu betapa harganya atau bernilainya firman Tuhan itu kan dan itu hal-hal yang bersangkutan dengan kekalan lalu baru di situ keindahan firman Tuhan atau the beauty keindahan firman Tuhan dan betapa berharganya firman jadi inilah hal-hal yang disembunyikan dari wise and prudent yang wise and prudent itu mereka gak bakal bisa ngerti tetap dinyatakan kepada babes dan babes itu bisa mengerti ini semua bisa ikuti atau ya terus mengerti iya ini kita bisa lanjut oke kita lanjut ya ini conclusionnya kita sebelum sekarang kita mau bahas benar bisa halo kak Mitch halo kak Mitch boleh baca jadi yang 3 27 dan 4 kemudian sekarang Israel kalau Israel Yaakub mencintai Yusuf lebih daripada semua anak-anaknya karena Yusuf adalah anak daripada anak waktu dia sudah tua dan Yaakub membuatkan Yusuf sebuah jubat yang berwarna-warning dan ketika saudara-saudaranya Yusuf melihat bahwa ayahnya lebih mencintai Yusuf pada anak-anaknya yang lain mereka membenci Yusuf dan enggak 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 berbicara damai kepada Yusuf terima kasih Kak Mitch ya Yud jadi disini kita lihat Yusuf itu dia anak kesayangannya Yaakub atau Israel dan karena dia anak yang paling disayang dia dibuatkan jubah yang penawar nih membuat saudara-saudaranya itu enggak suka sama dia jadi benci lalu kita baca kutipan selanjutnya nanti Esther boleh baca yang yang ini bahasa Indonesia bahasa Indonesia terutama Yusuf tunduk pada godaan yang menghadiri perubahan besar keberuntungan di rumah ayahnya anak yang sangat disayangi di rumah Potifar seorang mudak kemudian orang kepercayaan dan teman seorang pria urusan dididik oleh dididik oleh study observasi kontak dengan pria di penjara viral seorang tahanan negara dikutuk secara tidak adil tanpa harapan pembenaran atau prospek pembebasan dipanggil pada krisis besar untuk kepemimpinan kepemimpinan bangsa apa yang membuat Yusuf bisa bertahan integritasnya mempertahankan integritasnya terima kasih anti jadi maaf lagi ini terjemahannya dari google translate jadi disini kita lihat Yusuf itu dia dikelilingi dengan banyak godaan eh dia iya dia dikelilingi dengan godaan gitu yang bisa merubah keberuntungan ini keberuntungan ini boleh dibantu di rumah bapaknya dia seorang anak yang sangat disayangi tetapi di rumah potifar dia jadi apa dia jadi budak budak tetapi kemudian dia menjadi kita tahu juga dia jadi lama-lama jadi orang kepercayaan dik lalu berhubungan dengan banyak orang tapi akhirnya juga dia pernah dipenjara menjadi tahanan lalu diperlakukan gak adil tanpa ada pemberendaran dan akhirnya dia jadi pemimpin untuk menghadapi krisis untuk bangsanya gitu lalu ada pertanyaan disini apa yang membuat Yusuf bisa mempertahankan integritasnya selanjutnya halo kak jen halo kak jen boleh baca seorang merawat ternak kayaknya hidupan Youtube yang murni dan sederhana mendukung perkembangan kekuatan fisik kemen melalui persekutuan dengan Tuhan dan mempelajari kebenaran-kebenaran yang besar hingga sebagai kepercayaan suci dari ayah ke anak dia telah mendapatkan kekuatan pikiran dan ketempuran prinsip terima kasih kak jen jadi pertanyaan yang dikutipan sebelumnya terjawab di ketipan yang ini terjawab jadi Yusuf mempertahankan integritasnya karena apa karena karena murni dan sederhana langsung perkembangan kekuatan fisik dan mental karena kehidupannya yang murni dan sederhana sederhana lalu apa lagi dan selalu berkomunikasi bersekutu dengan Tuhan melalui dan mempelajari kebenaran yang besar melalui bersekutuan dengan Tuhan melalui apa melalui Allah dan mempelajari itu sehingga eh yang akhirnya mendukung perkembangan fisik dan mental dan dia juga mendapat kekuatan pikiran dan keteguhan prins dia juga mendapatkan kekuatan pikiran dan keteguhan prinsip boleh seperti ini boleh kita lanjut lagi masih tentang itu kita ulang lagi dari CCGD boleh baca boleh oke bagaimana apa mau baca Inggris atau Indonesia Yud oh boleh bahasa Inggrisnya boleh cek oh tapi Indonesia Yud sudah ya boleh coba aja ya nanti kita lihat-lihat di bawah aja iya oke bagaimana pikiran Yusuf dari sonet ini apa ya ditempatkan mungkin ya atau dibentuk gimana ini gara jadi boleh tempatkan kayaknya ya dibentuk dibentuk ya dibentuk oke pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada Yusuf di dalam masa mudanya oleh Yaakub di dalam mengekspresikan dia punya keteguhan dalam kepercayaan di dalam Tuhan dan menunjukkan kepada Yusuf lagi dan lagi kepercayaan eh sorry bukti-bukti yang berharga dari cinta kasih kebaikan Tuhan dan perhatian yang tiada henti-hentinya adalah pelajaran-pelajaran yang besar yang Yusuf perlukan ketika dalam pembuangannya diantara orang-orang orang-orang yang menyembah berhala di dalam ujian waktu ujian dia menempatkan pelajaran-pelajaran yang sudah dia diajarkan papanya tadi kepada praktek-praktek ya langsung dipraktekan ketika di bawah ujian yang besar dia memandang kepada bapanya di surga yang mana dia belajar untuk mempercayai bapak di surga apa ini oh ya oke kesan pertama yang dibentuk di pikirannya terbentuk juga dalam hatinya dalam jam-jam pencobaan yang tanas dan menuntun dia untuk berseru bagaimana saya bisa melakukan kejahatan yang besar dan berdosa melawan Tuhan terima kasih Cece jadi dari kutipan ini kita juga dapat kalau Yusuf itu diajar oleh bapaknya di masa mudanya dia diajarkan oleh Yaakob tentang bagaimana supaya dia percaya kepada Tuhan dan terus-menerus berhubungan dengan Tuhan lagi dan lagi dan diberitahukannya itu betapa berharganya bukti-bukti cinta kasih Tuhan dan pedulinya Tuhan yang tidak henti-hentinya yang dia perlukan saat dia berada diantara orang-orang penyemah berhala dan di dalam saat dia diuji in the testing time dia menaruh pelajaran ini semua yang dia dapat dari Yaakob waktu dia muda kepada praktek langsung Boleh lihat tadi kutipannya di mana ya CG yang kasih Jadi disini kita dapat Ada yang mau kasih pendapat juga dari kutipan ini apa yang kita Halo Yud Iya Halo Ini kalau di awalnya tentang cerita Yusuf kan kita lihat kalau Yusuf itu pertama dimanja orang tuanya kan iya dikasih baju cuma dia yang dikasih baju saudara-saudaranya enggak tapi setelah kita lihat terakhir-airnya di kutipan-kutipan yang kita baca ini ternyata Yusuf bisa menang gara-gara didikan kalau kita baca ayat pertama kita lihat ayatnya justru kasih manja kayak salah didik gitu berarti berarti mungkin ibuk ini ada yang kesayangan ada yang salah ada yang benar atau gimana halo halo boleh LTI boleh LTI mama oh mama boleh ma pengertiannya Yusuf ini anak disayang sama dimanja beda kalau anak manja kan suka-suka gitu tapi kalau Yusuf ini enggak anak kesayangan tapi justru di sangat diperhatikan kerohanianya bagaimana Kak Lali jadi mungkin untuk dia memilih-milih kesayangan maksudnya lagi mencintai Yusuf mungkin itu salah tetapi untuk segi pendidikan tentang mau persis itu ya untuk jangan menyebabkan mungkin dia tegas di situ tapi dia jatuhnya mencintai yang lain mencintai Yusuf daripada yang lain terima kasih Kak Ali jadi disini kita bisa tulis juga Yusuf bisa mengelahankan integritas ini dia dia menerapkan dan eh kamu dari masa mudanya dia dia diajap kebenaran oleh Bapak 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 itu Iyut Hello Iyut boleh kasih tambahan sedikit untuk Kak Balik punya pertanyaan tadi boleh Kak Lydia silahkan jadi kan tadi kan dibilang kenapa apakah maksudnya Yusuf itu dimanya sama papanya atau sehingga maksudnya kenapa kok cuma dia kan yang dikasih code itu kan kasih apa namanya Dubai jadi kalau kita baca di Patrick's and prophets ya dibilang bahwa Yusuf itu dia pure active joyous and dia itu dibilang listen listen to listen to his father's instruction and love to obey God jadi dia dapat itu code itu bukan karena dia punya papa manja karena dia maksudnya ada ini apa ya menyenang ada alasannya ya bukan dikasih karena dia punya papa manja tetapi karena ada alasannya dia dapat itu bagaimana Kak Lali halo Kak Lali oh iya iya thank you thank you thank you thank you oke bisa dengar Yusuf bisa dengar bisa bisa ya bisa oke oke jadi kita lanjutkan lagi yang bisa kita dapat dari yang tadi kita baca Yusuf bisa mempertahankan integritasnya karena dari masa mudanya dia diajar kebenaran bapaknya artinya dia diajar di mana di rumah mulai rumah diajar di rumah supaya untuk untuk percaya dan teguh pada Tuhan dan memahami emang bukti berharga dari kebaikan kasih Tuhan yang terima kasih dan berhatian di rumah dan mentalnya dan juga melalui persekutuan dengan Tuhan melalui dan mempelajari kebaikan boleh seperti ini jadi ini konklusion tentang Yusuf yang tadi kita baca bahwa dia anak muda yang bisa mempertahankan integritasnya karena dia dari muda sudah diajar mulai dari di rumah untuk membangun kepercayaan dan keteguhan kepada Tuhan memahami berharganya kebaikan kasih Tuhan bukti-buktinya dan kehidupannya murni dan sederhana jadi berbahagialah kita yang hidup sederhana dan sedang berjuang supaya kita menjadi murni itu juga mendukung perkembangan fisik dan mentalnya dan juga melalui persekutuan dengan Tuhan melalui alam dan mempelajari kebenaran jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan kehidupan kita nyatanya yang sekarang ini kita di perintahkan Tuhan untuk apa sebenarnya country living dan itu adalah hidup di alam dan dari pelajaran yang biasa kita sudah dengar juga kalau di alam itu dengan kita bertani bercecak tanam kita bisa mempelajari kebenaran benar gak ada praktek rise object lessons disana jadi itulah yang Yusuf lakukan juga dan ternyata kita juga melakukan yang Yusuf lakukan jadi ini tentang Yusuf dan sekarang kita mau pindah ke Daniel baik halo kak Bowie hey Yusuf boleh baca oke ini ya education 55.1 Daniel dan kawan-kawannya telah dengan setia dididik di diinstruksikan dalam prinsip-prinsip akan firman Tuhan mereka telah belajar untuk berkorban the earthly sacrifice the earthly korbankan dunia kepada hal-hal spiritual untuk mencari hal-hal yang baik yang tertinggi dan mereka menuai hasilnya mereka punya kebiasaan daripada bertarak dan mereka rasa dan perasaan mereka terhadap tanggung jawab sebagaimana sebagai wakil-wakil Tuhan terpanggil kepada Nobles ini yang tertinggi penghargaan tertinggi pada akhirnya daripada mereka punya pelatihan dalam mereka punya ketetapan in their examination ujian dengan kandidat-kandidat lain untuk kehormatan kerajaan mereka kedapatan tidak ada yang seperti Daniel Hanaya Daniel Sadrak Mesak dan Abid Nego Terima kasih jadi kita pindah ke Daniel disini dikatakan Daniel dan teman-temannya apa mengorbankan sacrifice the earthly mereka mengorbankan semua yang berhubungan dengan dunia meninggalkan semuanya yang berhubungan dengan dunia untuk hal-hal yang spiritual untuk mencari kebaikan yang tertinggi high speed kebaikan yang tertinggi dan akhirnya mereka tuai itu mereka tuai hasilnya dan kebiasaan mereka dan temperance itu emosinya gitu ya bertarak pertarakan gitu ya kebiasaan pertarakan mereka jadi mereka itu kayak mereka kayak tahu punya penjawab sebagai peluang Tuhan jadi seperti itu dan dibilang apa tidak ada yang ditemukan seperti Daniel hanya misalnya Nazari itu itu karena mereka sacrifice the earthly to the spiritual kita lanjut ke kutipan selanjutnya halo 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 kak mitch halo yud halo kak mitch mulai baca di sana di sana babel Daniel kelilingi dengan daya pikat daripada dosa dengan dengan pertolongan kristus dia tetap menjaga integritinya dia yang gak bisa kegodaan segala fasilitas yang sudah segera dengan segala fasilitas yang ada dalam jangkauannya dia dia gak masuk dalam hukum surga sebagai manusia Tuhan tidak pernah menempatkan manusia di posisi menempatkan kegoda 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 ...Kristus, dia bisa mempertahankan integritasnya. Dan ini bicara tentang integritas, kita jadi keingat sama integritasnya Yusuf tadi juga. Bahwa dia bisa mempertahankan integritasnya karena dia selalu ingat kepada Tuhan karena sudah dilatih dari dia muda sejak dia di rumah. Oke. Sampai sini bisa diikuti. Bisa, Yusuf. Oke, kita lanjut kalau gitu. Tepikin selanjutnya. Kak Lydia, boleh baca? Boleh, Yusuf. Yang mana kutipinnya? Oke. Ini CTBH-nya. Iya. Daniel valued his human capabilities, but he did not trust in them. Jadi dia percaya akan kesanggupannya ya sebagai manusia, tapi dia tidak... Eh, dia menghargai, sorry, akan kemampuannya sebagai manusia, tapi dia tidak percaya atas kemampuannya itu ya. He trust, his trust was in that strength which God has promised to all who will come to him in humble dependence. Kepercayaannya berada di dalam kekuatan yang Tuhan telah janjikan kepada semua yang mau datang kepadanya di dalam kerdaan hati dan kebergantungannya. Relying wholly upon his power yang bergantung sepenuhnya kepada kuasanya. Terima kasih, Kak Lid. Kak Lid, kalau kita lihat di sini, kekuatan Daniel itu dia dapat dari Tuhan yang Tuhan sudah janjikan kepada semua orang yang datang dengan humble dependence dan relying wholly upon his power. Kita ingat apa di sini, di babes ada dependence juga? Iya, dan mereka humble juga kan? Iya. Kayak Cece bilang rasa lemah sehingga tidak rasa kaya sehingga bisa ditolong ya? Iya, jadi babes itu seperti karakternya Daniel juga ternyata. Iya, betul. Daniel dan Joseph ya. Dan babes itu artinya apa? Orang-orang kecil. Iya, betul-betul. Kita lanjut lagi. Kak Rey disonder. Boleh baca. Sementara Daniel bergantung pada Tuhan dengan kepercayaan yang teguh, roh kekuatan membuatan datang padanya. Meskipun dihormati oleh orang-orang dengan pengjawab istana dan rahasia kerajaan, dia dihormati oleh Tuhan sebagai dutanya. Dan diajar untuk membaca misteri-misteri dari zaman yang akan datang. Terima kasih, Kak Rey. Jadi disini, karena Daniel selalu bergantung kepada Tuhan dan kepercayaannya selalu teguh, apa yang datang? Roh kekuatan kenabian datang kepadanya. Meskipun dia dihormati oleh orang-orang dengan tanggung jawab istana dan rahasia kerajaan, dia dihormati Allah sebagai dutanya. Dan Tuhan ajar dia langsung untuk membaca misteri zaman yang akan datang. Makanya, apa yang bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang tentang apa yang kita pelajari, kitab-kitab akhir zaman itu apa yang paling penting, gacoknya. Kitab Daniel dan Revelation, bukan? Iya, iya. Jadi karena Daniel bergantung ya, sehingga dia bisa dikasih spirit itu, sehingga kita bisa belajar ya sekarang di akhir zaman. Iya, Kak. Betul sekali. Kita lanjut lagi. Ini kenapa bahas tentang Yusuf Ben Benio. Kita minta Halo, Kak Awin Kak Awin, boleh baca? Riven Hero Januari 23 ya? Iya. Iya. Biarkan para murid mengingat bahwa untuk membentuk karakter yang akan bertahan dalam ujian pengakiman adalah urusan yang sangat serius. Anda sendiri bertanggung jawab atas cara karakter yang Anda bangun. Tidak ada profesor di institusi pembelajaran yang dapat membuat karakter Anda. Anda sendiri yang menentukan nasib kekal Anda sendiri. Anda perlu merenungkan karakter-karakter seperti layak ditiru. Kami merujuk Anda ke Yusuf di Mesir dan ke Daniel di Wabel. Saya akan mengatakan kepada para remaja di institusi, pembelajaran kami. Apakah Anda mengaku percaya atau tidak bahwa Anda sekarang berada dalam masa percobaan. Dan masa percobaan kedua tidak akan datang kepada siapapun Anda. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang Anda miliki untuk mempertahankan ujian dan pembuktian Tuhan. Terima kasih, Kak Alwin. Jadi, aduh ini kalau kita baca kutipan ini penting sekali. Di sini, Bila murid-murid mengingat bahwa untuk membentuk karakter supaya bisa berdiri, bertahan dalam ujian adalah hal yang sangat serius. kamu sendiri yang bertanggung jawab untuk karakter yang kamu bangun. Tidak ada siapapun no professor in an institution. Tidak ada orang sepinter apapun yang terdidik di institusi manapun yang bisa bentuk karakter kita kalau enggak kita sendiri yang bentuk. Di sini apa? You yourself decide your eternal destiny. Jadi, kita sendiri yang menentukan hidup kekal kita. dan kita perlu untuk contoh karakter-karakter yang memang layak untuk ditiru dan kita direference ke siapa? Yusuf waktu dia di Mesir dan Daniel waktu dia di Babylon. Makanya dari tadi kita ada bahas Yusuf dan Daniel ini dia jawabannya. karena orang muda ini sudah di uji dan dibuktikan. Karena mereka bisa berdiri teguh untuk prinsip mereka mereka jadi wakil-wakil di dunia dan jadi pola untuk orang-orang yang mempertahankan integritas. Ini saya katakan kepadamu untuk orang muda di institusi pembelajaran mau kamu percaya atau enggak sekarang kita sedang dalam masa probationary time dan second probation enggak akan datang buat siapapun kita. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita punya supaya kita bisa bertahan dalam ujian dan pembuktian. kalau kita baca kutipan ini kita kayak merinding gitu. Ada mau kasih pendapat? kalau tidak ada kita lanjut ya setelah kita baca ini kita misalnya ada pertanyaan seperti ini siapa? Yusuf dan Daniel di masa sekarang. Boleh enggak ada pertanyaan begini? Boleh ya? Ketipan selanjutnya Iya Kak Gita di Muri Inding boleh baca? Boleh Yus Oke ini dia Kak Siapun baga yang ada hal-hal masyarakat dari itu adalah untuk berjari seperti Jocer di Indonesia dan seperti hal-hal dan 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 di baga dalam penulia hara awal orang-orang ini ditauan bahwa mereka mungkin mendalam pada bangsa-bangsa kapir pengetahuan tentang awal yang benar mereka tidak sikopoli dengan negara-negara berhawal yang dengannya mereka dihubungi tetapi harus tetap setia kepada imam mereka sebagai kehormatan khusus dari para penumpas kehan yang dikatakan lain terima kasih Kak Gita jadi menurut kutipan ini di PM 42.2 siapa ini Yusuf dan Daniel di masa sekarang 7th Day Adventis karena mereka ditunjukkan untuk jadi wakil-wakil Tuhan di dunia ini mereka tidak boleh berkompromi dengan bangsa-bangsa penyembah berkala yang mereka berhubungan dan mereka seharusnya setia kepada iman mereka karena mereka itu bearing as a special honor apa ya kayak bearing itu apa ya boleh bantu kita membawa satu membawa mereka membawa sesuatu kehormatan yang spesial dalam penyembahan kepada Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi oke jadi sampai di kutipan ini kita dapat konklusi kalau yaitu Yusuf dan Daniel di masa ini disini boleh seharusnya representatifnya Tuhan di dunia setuju ada tambahan mungkin Kak Lydia ada mau ngomong tadi gak terdengarkan kita bilang setuju tadi oke kalau gak ada tambahan kita melanjut kita baca kutipan selanjutnya ini titik berapa ini ada yang mau bantu cari ini paragraf berapa ke HAP sama kita oke kita minta paragraf satu Yut oh iya paragraf terima kasih Cece kita minta Cece boleh baca deh Cece oke mereka yang mengklaim diri mereka mempunyai pekamaran khusus dari Tuhan dan di dan membilang Seven Day Adventist Church itu adalah Babylon dan mengatakan kejatuhannya dan menyuruh orang-orang keluar dari keluar keluar orang-orang dari Babylon dari offer Seven Day Adventist Church jadi apa yang kita dapat setelah kita baca kutipan ini ternyata kalau Cece gimana Ce jadi ada orang-orang yang memberitahu dirinya itu bahwa dia punya pekabaran yang bilang bahwa SDA ini Babylon dan harus keluar gitu ya iya iya oke jadi kita mau tulis disini di kutipan sebelumnya kita dapat kalau SDA itu seharusnya jadi Yusuf dan Daniel di masa sekarang karena mereka itu representative to handle ini tapi setelah kita baca kutipan yang ini SDA itu Babylon dan kita dipanggil untuk keluar dari her ini ini kan benar Ce halo Cece Geidi halo Yud iya ini kayaknya kutipannya bukan bilang SDA Babylon oh oke ceritanya dari atas tadi sampai bawah cuma bilang kalau orang yang bilang SDA Babylon itu salah maksudnya kalau kita baca ke bawah lagi tadi ini kan dibilang ada orang-orang yang bilang kalau SDA Babylon dan dan proklaim kejatuhannya dan memanggil orang-orang untuk keluar dari SDA kan iya ini nyonya met bilang orang yang bilang ini salah cuma ini ini tahun itu pokoknya iya betul betul terima kasih Kak Mitch iya yuk oke yuk gimana yang lain coba apa iya kita belum belum bisa bilang Babylon ya maksudnya even though kita tahu SDA jadi dia punya kondisi kan sama ya tapi kita tahu menuju ke situ ya boleh kita kasih ketipan sebentar sebentar ya oke oke ini boleh bantu yang menunjukkan ayo halo iya yang mana kutipannya kalau yang they claim to have special message from God itu di 1MR 348.1 iya bukan tapi bukan kalau dari tahunnya itu belum belum sah lagi karena masih dibilang salah iya sih disini belum menyatakan bahwa disini itu udah babel gitu ini ini lagi cari tahun putipan tahun 19 iya iya oh iya iya itu ada bentar ya itu di 8T 250 iya dimana boleh ulang 8T 8T 250 8T 250 yang 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 paragraf 2 yang depannya who can truthfully say itu kecil iya iya itu sebenarnya harus dibaca ini kan dari paragraf 249.2 itu semua iya itu oke terima kasih Cici iya iya sama-sama oke oke nah boleh Cici baca dan jelaskan oke jadi kita tahu kan ini yang 1 MR 348 itu 1863 kan dimana umat Tuhan Tuhan masih bekerja untuk umatnya masih kasih pekabaran-pekabaran umat-umat lalu yang ditulis ini 8T 250 ini tahun 1903 yang berkata siapa yang bisa benar-benar berkata kita punya emas setelah diuji dalam api dan kita punya jubah sudah tidak bernoda di depan di hadapan dunia saya melihat kita punya instructor yaitu Yesus menunjuk kepada jubah yang mereka bilang righteousness lalu menyingkirkan mereka dan dipertunjukkan kekotoran di dalamnya lalu Tuhan berkata-kata pada Mrs. White bisakah kamu tidak melihat bagaimana mereka berpura-pura menutupi mereka punya cacat dan kebusukan karakter bagaimana kota yang setia ini sudah menjadi harlad rumah Bapakku sudah menjadi rumah jual-beli dimana tempat divine presence kehadiran ilahi dan kemuliaan sudah pergi dan ini menyebabkan inilah yang menyebabkan banyak kelemahan kelemahan dan kekuatan juga kurang disana ya terima kasih Cici iya iya sama-sama oke ini tadi itu 18.93 dan ini dan dari kutipan ini kita tahu how is the faithful city become unharlad disini Tuhan sudah nyatakan ya Cia bahwa iya betul yang benar-benar sudah jadi pelacur rumah Bapak dijadikan tempat berdagang tempat dimana kehadiran ilahi dan kemuliaannya sudah tidak ada lagi disana ini benar-benar baru ketipan baru apa ketipan yang benar-benar menguat menguatkan bahwa SDI itu sudah jadi harlot halo iut kita harus ingat semua juga kalau tahun 1903 1903 belum disuruh keluar karena cawan full kan iya cawan babylon belum full tapi 1903 karakternya udah sama kayak babylon tapi dia punya kemurtatan belum full ketika kemurtatannya full dan 11 Tuhan suruh keluar iya betul jadi karena SDI itu sudah jadi babylon dan kita tahu kalau kita hidup di masa kita sekarang sejak sejak 9-11 kita sudah benar-benar ibaratnya kalau papa kita disini jelasin itu pesawatnya sudah benar-benar jatuh kayak gini benar-benar tegak lurus ke bawah jadi udah gak bisa naik lagi ke atas gitu kalau papa kita jelasin jadi kita kita tahu kan tadi Tuhan untuk keluar boleh begini atau ada tambahan lagi oke Terima kasih Oke Oke karena Kita Sudah dipanggil Tuhan untuk keluar dari Organisasi Jadi Jadi pertanyaannya Siapa represent Tuhan Boleh ada pertanyaan Seperti ini Maksudnya Jadi siapa Representatif Tuhan sekarang Yang Menggantikan SDA Karena kita tahu SDA Sudah benar-benar Jatuh Oke Jadi Ini pertanyaannya Kita Mau baca kutipan selanjutnya LT di mode ending Halo LT Bisa LT Boleh baik Boleh Tidak selesai Pak Pekerjaan Tuhan Harus berusaha Dengan sungguh Pekerja Tuhan Harus berusaha Dengan sungguh Untuk menjadi Wajah Kristus Membuang Semua Isyarat yang Tidak pantas Mengusapankan Asal Oh Bahwa Pemuda yang Sekarang Membentuk Kebiasaan mereka Akan berusaha Mereka berusaha Mereka harus berusaha Menggunakan bahasa yang benar Dan meskipun Ada Kelas besar Yang ceroboh Dalam Cara mereka Berbicara Yang membuat Hati-hati Berhati Dan Yang Selatu Mereka Dapat Menjadi Perwakilan Yang Kepunyalan Setiap Hari Mereka harus Membuat Kemajuan Dan Tidak Mengurangkan Kegunaan Dan Dengan Mereka Tidak Dengan Menghargai Cejata Cejata Cacat 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 Naga Atau Bahasa Melalui Kenamatan Sesama Dan Terima kasih LB Jadi Jadi Dari Ketipan Ini Kita Dapat Bahwa Pekerja Tuhan Harus Berusaha Dengan Sungguh-sungguh Untuk Menjadi Wakil Kristus Mereka Harus Membuang Semua Isyarat Yang Tentas Bahasa Inggrisnya Yester Yester Itu Kayak Bahasa Tubuh Gitu Ya Gerak Grip Sorry Maksudnya Tadi Atau Pertanyaannya Kita Tadi Minta Bantu Buat Terjemahkan Ini Juga Supaya Bisa Lebih Gampang Dimengerti Jadi Pekerja Tuhan Itu Harus Berusaha Dengan Sungguh-sungguh Kalau Mereka Mau Untuk Menjadi Wakil-wakil Kristus Mereka Harus Membuang Ini Uncomely Gaster Itu Kayak Gerak 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 Yang Gak Pantas Gitu Ya Kak Gerak 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 Gak Pantas Dan Ucapan-ucapan Kasar Itu Harus Dibuang Oh Bahwa Pemuda-pemuda Yang Sekarang Sedang Mementuk Kebiasaan Mereka Akan Merusaha Untuk Mencapai Kesempurnaan Atau Untuk Menjadi Sempurna Isyarat Isyarat Gimana Mah Gestur Isyarat Iya Mereka Harus Berusaha Menggunakan Bahasa Yang Benar Walaupun Mereka Kalau bahasa Indonesia Di sini Meskipun Ada Kelas Sebesar Yang Cerul Bicara Mereka Bicara Jadi Oke Walaupun Kayak Ada Gimana Walaupun Banyak Yang Maksudnya Mereka Harus Kayak Beda Laya Dari Walaupun Banyak Yang Careless Tapi Mereka Harus Correct Language Mereka Harus Correct Language Dan Mereka Harus Hati-hati Perhatiannya Harus Terlaten Supaya Mereka Bisa Jadi Wakil-wakil Kebenaran Setiap Hari Mereka Harus Ada Perkembangan Dan Ada Perkembangan Dan Not Be Track Kalau Disini Harus Membuat Kemajuan Dan Tidak Mengurangi Kegunaan Dan Pengaruh Mereka Dengan Menghargai Cacat Pada Cara Oh Jadi Kita Gak Boleh Tetap Gak Boleh Toleransi Gitu Sama Cacat Pada Cara Nada Atau Bahasa Kita Seperti Itu Bagaimana Kak Lidia Iya Jadi Sampai Di hal-hal Yang Kecil Itu ya Maksudnya Bukan Kecil Ini Bukan Kecil Iya Jadi Dalam hal Apapun Kita Harus Selalu Ada Kemajuannya Melalui Pengamatan Yang Saksama Dan Disiplin Yang Sungguh Sungguh Pemuda Kristen Bukan Iya Iya Lty Iya Lty Jadi Disini Kan Orang-orang Yang Mau Representatif Charakter Kristus Iya Lty Yang Orang-orang Yang Mau Menjadi Wakil Tuhan Yang Mereka Mereka Halo Lty Gimana Lty Tadi Ada Putus Dikit Apa Putus Dikit Aja Atau Di Yang Lain Ada Putus Putus Dikit Boleh Ulang Lty Iya Boleh Ulang Lty Kalau Bisa Dengar Bisa Lty Jadi Jadi Mau Cari Tahu Siapa 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 Yang Yang Representatif Tuhan Atau Yang Menggantikan SDI Organisasi Iya Orang-orang Orang-orang Itu Yang Representatif Tuhan Itu Mereka Itu Nogail Dan Orang-orang Yang Tahu Relation Pada L5 Siapa Yang Ada Nogail 114 Thousand Iya Betul Lty Jadi Yang Menggantikan SDI Organisasi Siapa 114 Iya Oke Terima kasih Lty Jadi Itulah Ciri-ciri Kalau Kita Mau Jadi Wakil Kristus Kita Baca Lagi Ketipan Selanjutnya Ini 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 Bukan Kutipan Yang Ada Kita Tulis Representatif Tuhan Di masa Ini Adalah Mereka Yang Membentuk Kebiasaan Mereka Untuk Mencapai Kesempurnaan Dan Nogail Lalu Kita Ingat Apa Yang Tadi Lty Bilang Ini Ayatnya Benar Yang Tadi Lty Bilang Yaitu Ini Juga Ayat Hafalan Kita Kita Copy Dulu Belum Dicopy Sampai Di Ayat 5 Kita Kopi Dulu Ini Yang Tadi Lty Bilang Halo Lty Bilang Langsung Kita Ingat Ayat Laku Iya Betul Betul Oke Jadi Kita Ada Novel Pasti Kita Langsung Ingat Ayat Ini Lalu Kita Ada Pertanyaan Seperti Apa Hubungannya Wise and Prudent Dan Orang Kecil Dengan SDA Kita Baca Kutipan Selanjutnya Halo Halo Papa Apa di Atas D Oh Ma Baca Yang Kelompok-kelompok Ini Iya Kelompok-kelompok Yang mengaku Orang-orang Advent Percaya Yang berlain-lainan Itu Masing-masing Hanya Memiliki Kebenaran Tetapi Allah Telah Memberikan Semua Kebenaran Ini Kepada Anak-anaknya Yang Sedang Bersedia Untuk Menghadapi Hari Allah Itu Ia Juga Memberi Mereka Kebenaran Kebenaran Yang Tidak Ada Dari Kelompok-kelompok Ini Yang Mengetahui Dan Tidak Pula Mereka Akan Mengerti Perkara-perkara Yang dimeterai Pada Mereka Telah Dibuka Telah Dibuka Tuhan Pada Orang-orang Yang Melihat Dan Siap Untuk Mengerti Dan Siap Sedia Untuk Mengerti Oke Terima kasih Jadi Kalau Kita ingat Yang Dari Awal Yang Sudah Ikut Tadi Di Awal Ada Tadi CCG Dia Dari Awal Ada Halo C Iya Kak Ray Kayaknya Kita Tadi Ada Mis Satu Ayat Dua Kutipan Kayaknya Yang Dari Gimana Kayaknya Ada Mis Dua Ayat Baru Join It Tadi Ada Di Bawah Beres Beres Kalau Kak Ray Tadi Ingat Di Atas Tadi Ada Berapa Warna CC C C C C Yang Warnanya Ada Dua Ada Dua Ada Tiga Warna Tapi Dibagi Dua Dua Bagian Ada Tiga Warna Itu Ada Ungu Kuning Dan Biru Ungu Tadi Kita Bahas Tentang Apa Kak Wise And Prudent Bukan Oh Iya Sama Yang Apa Namanya Tadi Dates Kalau Yang Kuning Tadi Kita Bahas Yang Apa Yang Apa Namanya Perilaku Perilakunya Hal Yang Gimana Hal Yang Disembunyikan Boleh Iya Iya Betul Yang Yang Disembunyikan Hal Hal Yang Disembunyikan Dari Wise And Prudent Dan Eh Tetapi Diungkapkan Kepada Babes Betul Begitu Kak Iya Yur Oke Dan Yang Biru Tadi Apakah Itu Yang Warna Biru Tadi Kita Bahas Apa Kalau Yang Ungu Kan Tadi Wise And Prudent Kalau Yang Biru Iya Babes Kak Yang Babes Gimana Apa Yang Tadi Dari awal Mengerti Oke Jadi Disini Masih Tahu Kelompok-kelompok Yang Mengaku Orang Advent Ini Kita Langsung Terjemahkan Dari Bukunya Jadi Kita Ketik Dari Buku Percaya Yang Berlain-lainan Itu Masing-masing Hanya Memiliki Sedikit Kebenaran Jadi Orang-orang Yang Mengaku Orang Eh Kelompok Yang Mengaku Orang Advent Ini Hanya Memiliki Sedikit Kebenaran Tetapi Allah Telah Memberikan Semua Kebenaran Ini Kepada Anak-anaknya Yang Sedang Bersedia Untuk Menghadapi Hari Allah Itu Ia Juga Memberi Mereka Kebenaran Yang Tidak Ada Dari Kelompok-kelompok Ini Yaitu Profes Advent Ini Yang Mengetahui Dan Tidak Pula Mereka Akan Mengerti Karena Perkara-perkara Perkara-perkara Yang Dimeterai Pada Mereka Yaitu Pada Profes Ad Telah Dibuka Tuhan Kepada Orang-orang Yang Mau Melihat Dan Siap Sedia Untuk Bisa Ikuti Bisa Oke Ini Kita Mau Ambil Conclusion Terakhir Sebenarnya Masih Panjang Cuman Kita Tidak Usah Habis Ini Oh Ayatnya Ternyata Ada kita Copy Disini Yang Tadi Ini Ayat Yang Tadi Itu 144 Jadi Kita Buat Conclusion Kita Buat Yang Terakhir Dari Yang Awal Tadi Kita Ada Bahas Dua Kategori Orang Kan Yang Yang Pertama Ada Wise And Freedom Dan Mereka Ini Ternyata Ternyata Profes At Ben Aning Tau Kenapa Kita Ternyata Apa Dari Ciri-Cirinya Yang Dari Tidak Sudah Tidak 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 Dan Babes Itu Adalah Ini Dia Babes Anak-anaknya Yang Sedang Bersedia Untuk Menghadapi Hari Allah Anak-anaknya Yang Sedang Bersedia Untuk Menghadapi Di Hari Allah Oke Jadi Ada pertanyaan Di sini Pertanyaan terakhir Juga Kenapa Wise Student Atau Dalam Kurung Profes At Tidak Akan Mengerti Kebenaran Boleh Ada pertanyaan Seperti ini Halo Halo Kebenaran Tersebut Itu Yang Apa ya Yuti Yang Dikutipin Hilang Gimana Kak Katri Boleh Yang kebenaran Tersebut Itu Yang Dikuti oleh Wise dan Prudent Atau Profes Atkan Itu yang Dikutipan Yang Di sini Early Writings Ini Oke 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 Jadi Dari Ketika Itu Imbul Perciptanyaan Seperti ini Kenapa Jawabannya Ada yang Mau kasih Jawaban Kalau Ini Kita jawab Pakai Ayat Mungkin Yang Lanjut Ketipan Tadi Bilangkan Yang Membuat Mereka Mengerti Kebenaran Itu Tuhan Dan Boleh Naik Sedikit Ketipan Ada Kalimat Yang Kita Inget Dia Bilang Di Bahasa Namun Dia Bilang Tetapi Tuhan Telah Memberikan Semua Kebenaran Kepada Mereka Dan Kalau Kita Inget Memberikan Ayat Bilang Tuhan Tidak Kurang Panjang Telinga Tuhan Tidak Tidak Apa Itu Tetapi Yang Menjadi Pernisa Berdosa Jadi Jawabannya Adalah Wise Dan Prudent Itu Orang Berdosa Terima Kasih Kak Boleh Itu Boleh Ada Dimana Kak Biar Kita Jatet Sini Sebenar Kita Mau Cari Itu Ayat Yang Kak Terima 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 59 59 Add 1 Sama 2 Kita Copy Sambil Sambil Jawabannya Jawabannya Adalah Itu Mereka Orang Yang Berdosa Tapi Tidak Bertaubat Karena Kita Tahu Semua Orang Sudah Berdosa Tapi Yang Wise Dan Prudent Ini Tidak Bertaubat Menyembun Atau Menyembunikan Sjahatan Mbak Oke Jadi Ayat Tambahan Dari Kak Yang Bisa Memahkan Kita Bahwa Wise Nguld Itu Orang Berdosa Dan Disini Dan Yang Membuat Menyembunikan Diri Terhadap Kamu Sehingga Ia Tidak Mendengar Ya Segala Dosa Terima kasih Kalau Kita Mau Jawab Ini Pertanyaan Hanya Dari Ketipan Tadi Jawabannya Karena 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 Oh 5 terai Jawabannya Jadi Karena Kebenaran Itu Dimetarai Untuk Mereka Tidak Bisa Mengerti Oke Jadi Jadi Ini Dia Pelajaran Kita Sampai Sini Dulu Halo Yud Iya Terima kasih Untuk Pelajarannya Bagus Sekali Ini Mau Tenggap Sedikit Iya Mungkin Pertanyaan Juga Atau Yang Lain Bisa Kasih Masukkan Juga Ini Kan Kita Belajar Tentang Wise Men Dan Prudent Dengan Babes Kan Kalau Selama Ini Kita Belajar Kita Mau Semua Mau Jadi Wise Men Prudent Men Kan Iya Enggak Kalau Kita Belajar 25 Kita Enggak Mau Jadi Foolish Kita Mau Jadi Wise Men Tiba-tiba Kita Belajar Ini Ternyata Untuk Menjadi Wise Men Itu Kayak Ada Terpate Wise Men Ternyata Ada Wiseman Yang ditutup Pengetahuannya Yang Dimeterai Segera Kita Bisa Ngerti Dan Kayaknya Wiseman Maksudnya Kita bisa Bedakan Mana Wiseman Yang Betul-betul Wise Dengan Wiseman Yang Kayak Yang Sekarang Ini Terus Babes Juga Yang Di Kami 5 13 Kita Baca Kita Gak Boleh Jadi Babes Yang Cuma Diswap Terus Kan Tapi Kalau Sekarang Kita Kita Jadi Sampah Seperti Babes Kira-kira Ada Yang Ada 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 Mau Tambahkan Boleh Ada 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 Betul Iya Betul Jadi Ini Kalau Wise And Prudent Yang Kita Pelajari Itu Malah Mereka Yang Merasa Cukup Dengan Kebutuhan Mereka Itu Sedangkan Wiseman Yang Kalau Kita Pelajari Yang Sudah-sudah Itu Mereka Mencari Minyak Betul Iya Betul Jadi Ini Namanya Nominal Wiseman Namanya Nominal Wiseman Terimakasih Terimakasih Lali Oke Terimakasih Sama-sama Ada Tambahan Lagi Atau Pertanyaan Kita Tutup Jadi Kita Tutup Inilah Pelajarannya Iya Sebelum Tutup Kita Sudah Ingat Sesuatu Jadi Yang Lupa Kita Mau Bilang Jadi Yang Wise And Prudent Yang 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 Wise And Prudent Yang Kita Pelajari Adalah Orang-orang Yang Secara Kelihatan Jadi Kelihatannya Wise And Prudent Apa Yang Lihat Itu Supaya Mereka Kelihatan Seperti Kejaksana Bagus-bagus Dan Terhormat Sedangkan Dibandingkan Dengan Babs Kalau Bilang Babs Itu Orang Yang Baru Dilahirkan Atau Baru Born Again Jadi Dia Karakter Murni Enggak Enggak Dibuat Apa Adanya Tapi Babs Disini Tentunya Babs Yang Lahir Dari Ketode Tuhan Bukan Babs Yang Lahir Dari Babylon Karena Kita Tau Juga Ada Babs Babylon Kita Dengan Pelajaran Ini Kita Bisa Lebih Kayak Orang Bilang Kontras Kita Jangan Jadi Wise Dan Prudent Secara Kasat Mata Tapi Secara Kasat Mata Kita Bisa Jadi Babs Tapi Secara Tidak Kasat Mata Kita Bisa Jadi Wise Dan Prudent Seperti Yang Mempersiapkan Minyak Dan Sudah Kita Pelajari Dalam Pelajaran Pelajaran Yulang Mungkin Itu Tambahan Terima Kasih Kak Li Yud Ya Nanti Lanjut Hari Jumat Belajar Yud Tersain Bahannya Yud Oh Boleh Ada Lagi Tambahan Kalau Nggak ada Tambahan Lagi Nggak ada Tambahan Kukus Jadi Kalau Kita Sudah Pelajari Menurut Pelajaran Yang Sudah Kita Pelajari Hari Ini Setelah Kita Lihat Lihat Kita Mau Jadi Apakah Kita Pilih Jari Mana Jadi Wise And Prudent Atau Jadi Babes Kalau Menurut Pelajaran Jadi Babes Jadi Babes Ya Karena Babes Itu Anak Anak Yang Sedang Bersedia Untuk Menghadapi Hari Allah Dan Tadi Juga Kita Baca Mereka Sedang Berjuang Untuk Menjadi Apa Untuk Menjadi Sempurna Yang Tadi Kutipannya Ini Kita Balik Lagi Ini Dia Jadi Babes Itu Mereka Sedang Berusaha Untuk Tadi Di Atasnya Juga Ada Yang Untuk Melakukan Kendak Tuhan Dan Kita Tahu Kendak Tuhan Itu Pengudusan Kita Dan Disini Mereka Sedang Berusaha Untuk Mencapai Kesempurnaan Dan Kita Tahu Apa Nogail Itu Siapa Adalah 140 40 And 4,000 Jadi Kira-kira Begitu Pelajar Kita Walaupun Belum Selesai Cuman Kita Bisa Sambung Hari Jumat Kata Cici Terima kasih Ya Iwut Iya Cici Sama-sama Puji Tuhan Terima kasih Yud Sama-sama Kak Min Kalau Kalau begitu Boleh Halo Kak Lidia Halo Kak Lidia Halo Yud Kak Lidia Boleh Tetap Dalam Doa Boleh Oke Kita Sama-sama Bisa Kedepat Yuk Oke Kita Sama-sama Tetap Dalam Doa Bapak 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 Terima kasih Ya Tuhan Untuk Kesempatan Yang indah Tuhan Yang diberikan Kepada Kami Orang-orang Muda Bisa Belajar Sama-sama Tuhan Di masa Kelimpahan Ini Bagaimana Kami Bisa Saling Mengingatkan Dan Saling Menguatkan Satu Dengan Yang lain Dan Malam Hari Ini Tuhan Sudah Surinkan Untuk Mengingatkan Kami Kembali Lagi Ya Tuhan Dimana Kami Yang Mau Menjadi Akan Wakil-wakil Tuhan Di Dunia Ini Untuk Berdiri Bagi Kebenaran Tuhan Dimana Kami Harus Memiliki Roh Kelemah Lembutan Tuhan Dan Rendah Hati Kami Mau Relah Untuk Diajak Untuk Tidak Merasa Kuas Akan Apa Yang Sudah Kami Ketahui Melainkan Tetap Terus Dengan Rendah Hati Menerima Terang Yang Tuhan Kirimkan Kepada Kami Tuhan Dan Tuhan Tolong Supaya Kami Bisa Menghidupkan Apa Yang Sudah Kami Dapatkan Malam Hari Ini Kami Bisa Belajar Dari Contoh Contoh Yang Tuhan Sudah Berikan Bagaimana Kami Bisa Menjadi Anak Anak Muda Seperti Yusuf Daniel Sakak Dan Dasar Dan Adek Nego Di Saman Akhir Ini Tuhan Yaitu Menjadi 144 Ribut Yang Dimana Di Dalam Mulutnya Tidak Terdapat Krista Yang Mencerminkan Karakter Tuhan Yesus Kami Doakan Untuk Kriyut Yang Sudah Share Terus Diberikan Akan Kebijaksanaan Dan Dari Surga Untuk Menjadi Wakil Tuhan Dan Kami Juga Semua Berjuang Dengan Pertolongan Tuhan Untuk Menyelaki And Single And I Single To The Glory Of God Dan Kami Doakan Juga Untuk Orang Tua Kalim Tuhan Supaya Kami Semua Boleh Kerjasama Sehingga Semua Yang Kami Lakukan Hanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Saja Dan Saat Ini Kami Mau Beristirahat Tuhan Kami Hanya Mau Menyerahkan Kehidupan Kami Malam Hari Ini Kedang Tuhan Dan Kalau Tuhan Masih Berkendak Tuhan Bisa Bangunkan Kami Besok Untuk Melanjutkan Apa Perjuangan Kami Tuhan Di Jalan Yang Sintip Ini Terima Kese Banyak Tuhan Engkau Selalu Setia Mau Mendengar Dan Menjad Doa Kami Menuduk Boa Di Dangan Dekun Khusus Dira Selamat Kami Yang Hidup Kami Tuhan